Guru kelompok bermain dan guru TPK di Jepara mulai terkena dampak pandemi COVID-19. Mereka menghadapi masa sulit sejak ditutupnya kegiatan pendidikan di semua lini. Dengan masa libur belajar akibat corona, honor mereka yang sebelumnya hanya 300 ribu rupiah per bulan menjadi berkurang. Dengan melihat kondisi ini, Yayasan Pendidikan Muslim Matematul Ulama Jepara berinisiatif untuk bisa berbagi, setidaknya meringankan kebutuhan hidup mereka. Ketua Yayasan Pendidikan NU Jepara Nur Zainuroh menyatakan, dari hasil penggalangan dana yang dilakukan diperoleh dana sebesar 30 juta rupiah. Dana tersebut kemudian diberikan kepada 194 para guru kelompok belajar dan TPK yang terdampak virus corona, berupa paket sembako. Sudah berapa lama ini sudah tidak mengajar ini, Bu? Kira-kira berapa? Sudah berapa satu bulan, satu bulan lebih. Dengan adanya bantuan ini, Bu, bagaimana perasaannya? Kira-kira saya, terima kasih sekali karena bantuan ini sangat bisa membantu kami. Karena berapa bulan sudah mengajar ya, Pak? Mudah-mudahan apa yang kami berikan tidak seberapa ini berguna untuk guru-guru kami yang memang beberapa bulan ini lembaga atau sekolahnya libur, jadi bisarannya berkurang. Jadi kami memberi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selain paket sembako, Muslimah TNU juga berbagi masker agar terhindar dari virus corona. Dampak virus corona berpengaruh buruk terhadap perekonomian masyarakat, sehingga diputuhkan perhatian dari berbagai kalangan.